Penganut teori konspirasi percaya menyangkal atau menggantikan Tuhan adalah ciri khas dari kaum pemuja setan atau iblis Ratu Semiramis dilambangkan sebagai pembawa obor atau pembawa cahaya Demikian artinya bahwa Semiramis adalah Lucifer itu sendiri Para Luciferian telah mengobarkan paham-paham mereka Seberapa berpengaruhkah mereka sekarang? Lucifer adalah sebutan lain dari Valen Angel atau Malekat Terbuang Yang seringkali ditujukan kepada setan atau iblis dalam Alkitab Yang dalam bahasa Latin kata Lucifer yakni pembawa cahaya Dari kata Lux atau Lucis yang artinya cahaya dan Fere artinya membawa Seperti yang dikatakan Rothschild, Lucifer memang hidup Dia adalah Tuhan kami dan kami adalah orang-orang terpilihnya Menurut David Livingstone dalam buku Suring Daring Islam Kabalah didasarkan atas mitologi pagan kuno Yang menceritakan kisah Tuhan awal yang menciptakan alam semesta Dan Tuhan perampas yakni Lucifer yang akhirnya mengalahkan dia Dan datang untuk memerintah alam semesta sebagai penggantinya Lucifer adalah keturunan dari Tuhan Bapak dan istrinya Dewi Tapi anak-anak dewa juga menikahi ibunya Anak dewa diidentifikasi sebagai matahari Sedangkan Dewi diidentifikasi dengan planet Venus Yakni bintang yang pertama kali terlihat saat matahari terbit Pada dasarnya Tuhan dan Dewi itu dipandang sebagai dua aspek Dari Tuhan Tunggal, Pujar Livingstone Dengan demikian nama lain untuk setan termasuk Pangeran Fajar Atau Putra Sang Fajar Lucifer mencantohkan kejahatan dikenal sebagai Tuhan Sekarat Karena setiap musim dingin ia meninggal dan turun ke bawah Di mana ia memerintah atas roh-roh orang mati Lucifer menuntut pengorbanan Dia harus diredakan untuk mengarahkan kejahatan melawan musuh seseorang Pengorbanan yang paling signifikan adalah pembantaian anak Seperti saya jelaskan di video sebelumnya tentang pengorbanan anak untuk ritual Livingstone juga mengatakan agama rahasia ini disebut okultisme Para pendukungnya telah memperjuangkan rencana Lucifer Yakni tatanan dunia baru atau New World Order Dan penghapusan Islam Lantas apakah semua orang yang mempelajari kabbalah itu memuja setan atau iblis? Albert Piquet, Paus Frimasonry abad ke-19 Mengatakan bahwa Masonry memuja iblis Penganut teori konspirasi percaya menyangkal atau menggantikan Tuhan adalah ciri khas dari kaum penguja setan atau iblis Membentuk tatanan dunia baru atau New World Order Ini adalah arti sesungguhnya dari revolusi Lucifer Menggantikan posisi Tuhan pada puncaknya Seperti yang saya bahas mengenai karakteristik kabbalah yang mengemari konsep pancaran cahaya Yang disebut dengan pancarahnya Yakni mengacu kepada Lucifer sebagai pemberi cahaya Masih ingat dengan pembahasan saya mengenai simbol? Simbol mata satu di atas sebuah bangunan piramid Mata dimaksud disini adalah matanya Lucifer Bagaimana dengan patung Liberty yang memegang obor sebagai penggambaran dari pembawa atau pemberi cahaya? Ratu Semiramis dilambangkan sebagai pembawa obor atau pembawa cahaya Demikian artinya bahwa Semiramis adalah Lucifer itu sendiri Organisasi-organisasi kabbalah seperti Illuminati memiliki Tuhan yang mereka sebut sebagai Lucifer Lucifer yang berarti pembawa cahaya Bagi pengikut ajarannya yang disebut dengan Luciferian Cahaya Lucifer ini menerangi mereka yang menjadi pengikutnya Inilah yang menjadi keyakinan kaum kabbalah Para Luciferian telah mengobarkan paham-paham mereka Seberapa berpengaruhkah mereka sekarang? Lalu apakah tujuan mereka sudah berhasil? Ataukah menuju kegagalan? Ataukah sekarang ini sudah sangat dekat dengan keberhasilan? Kalau kita ingat, strategi politik organisasi kabbalah yakni menciptakan satu agama, satu ras, satu pemerintahan dunia Hal tersebut sudah mulai terasa atau tidak? Jangan lupa like dan subscribe Insya Allah saya akan membuat video yang lebih baik lagi Terima kasih telah menonton!